Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan nama saya Nur Suci Saya mahasiswi Dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Dan saya dari jurusan manajemen Malam semester 5 Pertama dan paling utama Mari kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya Sehingga kita bisa Berkumpul di tempat Yang penuh berkah ini Selawat dan salam Kita berikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita Dari zaman jahiliya Menuju zaman yang penuh ilmu Pengetahuan seperti sekarang ini Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SEMSI Selaku dosen Mata kuliah Ekonomi Islam Materi yang saya ingin Sampaikan membahas tentang Ekonomi Islam Langsung saja masuk ke materinya Pengertian Ekonomi Islam Ekonomi Islam merupakan istilah Yang sering digunakan untuk Mendekripsikan Sistem ekonomi yang berbasis Pada Al-Quran dan Hadis Nama lain dari Ekonomi Islam Adalah Ekonomi Syariah Sebutan Ekonomi Syariah Juga terlepas dari sumber Sistem ekonomi yang berbasis Syariah Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Keberadaan Ekonomi Islam dapat dilihat Sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif Yang menantang sistem ekonomi dominan Yang berlaku saat ini Kita tidak bisa memahami Definisi ekonomi Islam Tanpa memahami prinsip-prinsipnya Selanjutnya Tujuan dan nilai-nilai Ekonomi Islam Terdiri dari Pencapaian Fala Pencapaian Fala Merupakan tujuan hidup Pada setiap manusia Yang dibawai oleh Islam Yang mencangkup aspek yang lengkap Dan menyeluruh bagi kehidupan manusia Yang kedua Distribusi yang adil dan merata Melalui pelembagaan zakat dan sedekah Hukum pewarisan dan wasiat Penghapusan bunga Melarang memperoleh kekayaan Melalui cara yang haram Dan melarang menimbun harta Poin ketiga Tegaknya keadilan sosial Jika seluruh ajaran ekonomi Islam Pada Islam dilaksanakan Maka distribusi ekonomi Dapat dicapai dengan sendirinya Oleh keadilan sosial ini Akan dicapai jika semua umat Islam Dapat bersatu Poin keempat Mengutamakan persaudaraan dan persatuan Di dalam masyarakat Islam tidak dapat Kelas antagonistik Kaya dan miskin Sekalipun terdapat ketimpangan kekayaan Masyarakat Islam Tidaklah terbagi Menjadi permusuhan-permusuhan Karena perbedaan antara Si kaya dan si miskin Selanjutnya Ada prinsip-prinsip Sistem ekonomi Islam Yang pertama Allah menentukan Benar dan salah Seperti halnya pada perkala halal Dan haram Hakikatnya adalah Allah yang sangat Sejalan dengan kehidupan makhluknya Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Anhal Anhal ayat 116 Yang kedua Prinsip kebebasan ekonomi Islam memberikan kebebasan Kepada setiap individu Yang mencapai harta Pemiliknya Menikmatinya Serta Membelanjakannya Di jalan yang ia kehendakin Yang ketiga Prinsip keadilan Dalam ekonomi Islam Prinsip ini Menjamin Setiap orang Akan mendapatkan Haknya Yang keempat Kejujuran Atau amanah Suatu sifat dan sikap Yang setia Tulus hati Dan jujur Dalam melaksanakan sesuatu Yang dipercayakan Kepadanya Baik berupa harta Benda Rahasia Maupun tugas kewajibannya Yang kelima Tolong menolong Atau ta'un Yang paling utama Adalah yang berkaitan Dengan kehidupan ekonomi Tetapi dengan syarat Tidak boleh Tolong menolong Dalam dosa Dan pelanggaran Selanjutnya Contoh-contoh Transaksi ekonomi Dalam Islam Syirkah Adalah Suatu akad Kerjasama Antara dua orang Atau lebih Untuk suatu usaha tertentu Dimana Masing-masing Pihak memberikan Konstribusi dana Atau amal Dengan Kesepakatan Bahwa Keuntungan Dan kerugian Akan ditanggung bersama Sesuai dengan Kesepakatan Yang kedua Mudarabah Adalah Bentuk kerjasama Antara dua Atau lebih Pihak Dimana Pemilik modal Atau Sahibul amal Mempercayakan Sejumlah modal Kepada pengelola Yang ketiga Bayal Murabaha Adalah Perjanjian Jual-beli Antara bank Dengan nasabah Bank syariah Membeli barang Yang diperlukan Nasabah Kemudian Menjualnya Kepada nasabah Yang bersangkutan Sebesar harga Perolehan Ditambah dengan Marjin Keuntungan Yang disepakati Antara bank syariah Dan nasabah Sekian dari Presentasi saya Mungkin Hanya itu Yang bisa saya Sampaikan Saya berharap Presentasi Yang saya berikan Dapat bermanfaat Jika saya Ada kekurangan Dan kesalahan Dalam berkata Saya minta maaf Karena kesempurnaan Hanyalah milik Allah Saya akhirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati